Tim dari Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno, Solo, Jawa Tengah terus berkeliling melakukan sosialisasi bahaya hepatitis akut pada anak di tengah area Car Free Day. Sambil membawa poster, mereka mengedukasi warga terkait bahaya dan cara penjagaan penyakit hepatitis akut pada anak yang kini merebak di dunia. Para orang tua pun diimbau untuk memperhatikan kebersihan makanan dan mengajarkan anak untuk selalu mencuci tangan. Kalau disipasi saya sih, karena anak saya juga kebetulan jarang ya untuk kejadian di pinggir jalan. Kita pilih makanan yang benar-benar higienis, yang kalau misalkan gorekan pun juga dilihat dari minyaknya, kalau misalkan dari lingkungannya juga misalkan itu ada lingkungannya yang kurang bersih, kurang emangnya kita untuk hindari. Ada pun gejala dari hepatitis akut secara umum sama dengan hepatitis A. Namun ada kerusakan fungsi hati yang akut, sehingga bisa menimbulkan kematian pada anak-anak di bawah umur. Yang paling penting adalah pencegahan. Komunikasi, informasi, edukasi itu salah satu upaya dari pencegahan hepatitis yang masih misteri ini. Hepatitis ini bedanya dia dapat menyebabkan kegagalan fungsi hati yang akut, mendadak. Ujung-ujungnya adalah kematian. Hepatitis kejalannya hampir sama semua. Di saat sekolah sudah melakukan pembelajaran tetap moga, orang tua dituntut untuk intens melakukan pengawasan pada anak, terutama dalam hal budaya hidup bersih, serta memilih makanan yang higienis dan bebas penyakit.